Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Pastinya di galeri senapan angin Di sini saya akan mengulas perbagian yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review, tes akurasi, cek gudang Dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di video kali ini Saya akan merekomendasikan 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini Tapi kalau senapan angin itu keluaran terbaru Ya predator terbaru untuk sepeng-sepengnya Kedua senapan angin itu sama Kita akan bahas dari perbedaannya saja Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu, dirancarkan resikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan semoga resikinya kalian telah tertulis Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian itu wajib menonton terus video ini sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selapan angin 2 predator takut kali ini Predator terbaru di galeri senapan angin Dua senapan angin itu sama Sebagai spek-speknya kita bahas dari perbedaannya saja Kita bahas dari bagian rasnya sampai ke bagian popernya Kita bahas secara berurutan dari bagian depan ke bagian belakangnya Di bagian cuman ini juga ada bagian rasnya Untuk serombong ini ada dobel serombong yang berwarna orang Di bagian dalam ini namanya juga bagian serombong Yang berwarna luar di bagian luar ini namanya juga bagian serombong Untuk serombongnya O diameter itu 22 cm Ada juga senapan angin yang tidak memakai serombong Tapi kalau senapan angin ini sudah memakai serombong Itu ada dobel serombongnya juga Untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Abutnya 12 cm O diameternya 14 cm Dan di bagian sini di bagian ujungnya Ada bagian penutup laras Untuk penutup laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian gantinya menggunakan peredam juga Intinya kalau kalian suka senyap Untuk kalian bisa gantinya menggunakan peredam juga Dan untuk disitu pembeliannya Di galeri senapan angin itu ada bonus peredam juga Intinya ada bonusnya peredam juga Intinya kalau kalian tidak suka berbunuh yang bersih Tapi kalau dipakaian peredam saja agar senyap Dan memikirkan belawahnya Setelah sini di bagian bawahnya laras Juga ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan Tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi di sini menggunakan tabung Venom Dan untuk di atas laras dan tabung Sudah dilengkapi dengan satu cinta juga Di bagian sini juga ada bagian cinta laras Yaitu di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung Untuk fungsinya itu sebagai memperkuat Atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian cincin larasnya Misalnya kalau di sini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasti tidak akan tepat sasar Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah ada bagian cincin larasnya Ini akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan di bagian bawasnya di sini Untuk senapan angin yang kedua juga panjang larasnya Panjangnya 61 juga Untuk alurnya 12, diameternya 14 juga Untuk sini juga ada bagian 12-100 juga Kalau senapan angin yang kedua ini warnanya merah Kalau senapan angin yang kedua Yang pertama itu warnanya orang gitu Dan untuk bagian sini juga ada bagian penuh untuk berasnya Untuk berasnya itu juga ada Untuk sebagai variasi tapi bisa juga kalian gunakan Menggunakan paradam juga Untuk bagian tabungnya juga sama Di sini menggunakan tabung venom 500 cc Dan untuk bagian pengisian angin itu Pengisian angin itu ada di mana sih kak? Yang bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mining port Sehingga tidak perlu poplar tamper lagi Untuk kompanya di sini juga menggunakan pompa pdp Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa pdp Kalian lebih selamat kompanya dengan pompa kompresor juga Untuk senapan angin yang kedua untuk bagian pengisian angin juga ada di belah sini Untuk pengisiannya juga sama menggunakan minikoplar juga Untuk pompa nya juga menggunakan pompa pdp Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa pdp Kalian lebih selamat kompanya dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas Kapas angin itu pasti ada di bagian manometernya Untuk letak manometernya itu ada di mana sih kak? Ya untuk letak manometernya itu ada di kebalikan Dari pengisian angin itu ada di sebelah sini untuk bagian manometernya Untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700-2.800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1.000 itu buruan kalian sih Jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet Untuk tapunya tidak mudah bojol juga Makanya kalau bisa secara aja Jangan sampai di lepihkan Apalagi di nolkan Tidak senapan angin kalian itu pasti akan awet banget Tidak mudah bojol juga Makanya kalau bisa secara aja Jangan sampai di lepihkan Apalagi di nolkan Dan disini juga ada Bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 Seri 6 Semi CLC Untuk predator TK ini Masih menggunakan seri 6 Belum full CLC tapi masih Semi CLC Dan selapan angin yang kedua juga menggunakan seri 6 Bukan full CLC tapi masih Semi CLC juga Untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah sini juga Dan untuk bagian manometernya juga ada di bagian sini juga Untuk kapasitasnya itu sama di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.200-2.800 PSI Ya kalau sampai angin sudah mencapai 1.000 Itu buruan kalian sih jangan sampai di nolkan Intinya kesulapan angin kalian Pasti tetap awal Tetap punya tidak mudah bocor juga Makanya Kalau bisa secara aja Jangan sampai di lepihkan Apalagi di nolkan Dan kesulapan angin yang pertama Untuk bagian atasnya juga ada bagian Lemonting atau penaruh teleskopnya Ininya kalau kalian menaruh teleskop Pasti ada di bagian atasnya Yang berada di bagian sini juga Dan disini juga ada bagian lemonting atau penaruh teleskopnya Juga di bagian sini Untuk bagian pengisian peluru Untuk pengisiannya pasti ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sini untuk bagian pengisian peluru Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya juga Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu Karena ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya kalau kalian suka yang magazine Bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian tidak suka yang magazine Bisa diganti dengan single suit saja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuatu Karena ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk senapur angin yang kedua Untuk bagian pengisian pun juga ada Juga sama ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sini Pengisiannya juga sama Ada 2 pengisian yaitu ada magazine Dan juga ada single suitnya Untuk bagian sahamnya chamber Di bagian sini juga ada bagian tarikannya Ini yang namanya bagian tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan Yang namanya tarikan set lever Atau tarikan modern Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gara Tapi di sini sudah menggunakan yang namanya Tarikan set lever Intinya akan mudah banget Dan pasti akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan yang namanya Tarikan set lever Bukan lagi menggunakan tarikan gara Untuk senapur angin yang kedua juga sama Menggunakan tarikan set lever Atau tarikan modern Tapi untuk warnanya yang beda Kalau senapur angin yang pertama warna orange Seperti ini Kalau senapur angin yang kedua Untuk bagian tarikannya itu berwarna merah Seperti ini Dan untuk bagian bawahnya Ada bagian triggernya Triggernya ini menggunakan trigger Karena di senapur angin itu ada 2 trigger Ada triggernya Ada triggernya Dan juga ada triggernya Tapi kalau senapur angin ini Sudah menggunakan triggernya Kalau di BKA Ada bagian safety trigger Atau pengalaman picunya Yang punya sebagai pengalaman Untuk senapur angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian Sudah terlagi gunakan senapur angin ini Amankan saja Dengan memiliki pengalaman picu Atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman Untuk senapur angin yang tidak dipakai Untuk sembarang orang juga Usul angin yang kedua juga sama Menggunakan trigger klasik Usul angin yang kedua juga sama Menggunakan trigger klasik Bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan dimana sini juga ada bagian henggripnya Atau pegangannya Untuk henggripnya ini Sudah menggunakan henggrip yang ori Intinya sering saat tangan kalian licin Saat kalian pegangannya Itu tidak akan masak Kanan disini sudah menggunakan henggrip yang ori Nyaman-aman banget Saat kalian pegang Intinya akan aman banget Saat kalian pegang Saat tangan kalian licin Karena disini sudah menggunakan henggrip yang ori juga Dan selalu bagian selapur angin itu ada di bagian sini Untuk tamponnya ini bisa kalian petak ke kiri Untuk small game Dan juga kalian bagian Atau yang big game itu untuk burung besar Sebenarnya kayak baby, biawak, dan lain sebagainya Ini juga yang burung besar yang berkaki 4 Kalau small game itu Balik yang burung kecil Misalkan kalian itu Pahit, turung, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan selama ori Jangan sampai ke balik Yang big game yang berat Untuk yang small game itu untuk yang kecil Untuk senapan angin yang kedua Juga ada bagian setelan warinya Untuk bagian selama yang sama Ada di bagian sini Hanya beda warinya saja Untuk senapan angin yang pertama Itu warannya orange seperti ini Kalau senapan angin yang kedua Itu warannya merah seperti ini Dan untuk bagian belakang sini Ada bagian popornya Untuk popornya ini Menggunakan popor maju mundur Tidak menggunakan popor kayu Tapi di sini Menggunakan popor maju mundur Ini yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuatu Karena ini menggunakan popor maju mundur Untuk senapan angin yang kedua Jika sama Menggunakan popor maju mungkin Tidak menggunakan popor kayu juga Dan untuk di belakang sini Ada bagian sandan bau Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian menggunakan Untuk bersender di bau kalian Lalu tadi Untuk kita bahas Spek-spek senapan angin ini Sekarang kita bahas Ke bagian harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin ini Harganya cuma Rp3.500.000 saja Ini harganya Ini harganya yang murah banget Kalian sudah melakukan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas Palis sandang Gantungan buruk Pluruk tas Semoga jenis perdam Dan juga ada STKS Ini harganya yang murah banget Kalian sudah memberikan 7 bonus kelengkapannya Yang cepat-cepat di order Jangan sampai Kehabisan senapan anginnya Dan untuk di bulan November ini Ada promo-promo lainnya Yaitu ada 3 promo Free ongit Ada promo free ongit Free tele dan juga Free pompanya juga Untuk free ongit Seluruh Indonesia Kecuali 3 Ada Papua Maluku Dan juga ada NTT nya juga Ini kalau kalian Membeli senapan angin Kalian itu juga Bisa memilih Ketiga bonus tersebut Tapi kalian hanya pilih Ini salah satu dari Ketiga bonus tersebut Dan disini juga Kalau kalian Membeli senapan angin Juga ada Garasinya itu Ada garasi tabung Dan juga ada Garasi akurasinya Untuk garasi tabung Itu hanya Di 2 bulan saja Kalau garasi akurasinya Itu di 2 minggu saja Dan untuk disini Untuk packingannya Itu menggunakan Packingan kayu Ini akan aman banget Saat kalian Senapan anginnya Diantar ke rumah Kalian itu Tidak akan pocah Dan tidak akan rusak Karena disini Menggunakan packingan kayu Ini akan aman banget Saat diantar ke rumah Kalian gitu Dan untuk kalian Kalau kalian lihat Dengan senapan angin ini Hubungi saja Nomor yang ada Di bawah ini Atau nomor admin saja Karena harganya murah banget Kalian sudah mendapatkan Fasilitas yang mantap banget Pastinya untuk senapan anginnya Bagus banget Dan untuk disini Untuk cara pembayarannya Itu ada 2 cara Itu ada cara COD Atau bayar tempat Soal COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Dan untuk kalian Kalau tidak mengirim foto KTP Kalian itu bisa dikenakan DP Sebesar 100 ribu saja Umur 10 DC Di kasar lesan anda Dan untuk kalian Suruh kalian bisa hubungi Nomor yang ada Di link description Jadi saja Dan untuk kalian Kalau mau membeli senapan angin Kalian itu juga Bisa memilih Dari kedua senapan angin Disini Kalian disini Ada 2 senapan angin Yaitu cuma beda warna saja Jika kalian lihat Dengan senapan angin Yang pertama Kalian bisa pilih Senapan angin Yang pertama Tapi kalau kalian suka Senapan angin Yang kedua Kalian bisa pilih Senapan angin Yang kedua Kalian disini Ada 2 varian Ada yang berwarna Kuning Dan juga Ada yang berwarna Merah juga Ini ada Banyak banget Untuk Untuk Apa namanya Specsapnya Dan juga Ada warnanya juga Kalian bisa pilih Untuk sesuai Dengan selera Kalian Oke Mas sedikit rekomen Dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa Di like Untuk kelihatan Jangan tulis di kolom komentar Di bawah ini Saya dia Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari kata Sari kata Sari kata �피 portal Tabak Selamat hai Dan Setelah 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 selamat menikmati selamat menikmati